Hai Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama Arina Teman-teman pasti sudah tau kan apa ini Ini adalah kue kembang goyang Dan kalau di tempat saya ini namanya kue mentari Ini adalah salah satu kue yang saya buat di setiap hari raya Rasanya manis, renyah dan ini tidak berminyak loh ya Meskipun digoreng Nah bagaimana saya membuatnya? Yuk ikutin videonya sampai selesai Terima kasih Agar kembang goyang renyah dan tidak berminyak Kita memerlukan 3 jenis tepung Yang pertama tepung terigu sebanyak 200 gram Tepung beras sebanyak 250 gram Dan tepung maizena sebanyak 50 gram 150 gram gula pasir 25 gram wijen 3 butir telur ukuran besar 450 ml santan Dan jangan lupa setengah sendok teh garam Pertama masukkan telur dan gula dalam sebuah wadah Kemudian kocok hingga tercampur rata Masukkan santan Masukkan tepung maizena Masukkan tepung maizena Bertekstur halus Nah kalau sudah seperti ini Ini siap kita cetak dan kita goreng Siapkan minyak panas dan banyak Kemudian rendam cetakan dalam minyak panas Setelah dirasa cukup panas Setelah kita masukkan atau kita cilupkan ke dalam adonan Tapi jangan sampai tenggelam Dan goreng di dalam minyak yang panas Tahan beberapa detik Dan goyangkan hingga lepas Dan jangan lupa setelah kuenya lepas Rendam kembali sebentar Cetakannya sesaat sebelum kita celup kembali Jangan lupa bolak-balik kembang goyangnya Agar tidak gosong Apinya pakai api sedang ya Jangan terlalu besar juga Biar tidak cepat gosong Kalau sudah warnanya agak kecoklatan seperti ini Angkat dan tiriskan Ulangi prosesnya sampai adonan habis Nah untuk menggoreng ini memang butuh waktu yang lama ya Jadi teman-teman harus sabar Jika teman-teman ingin warna lain Adonannya bisa dikasih pewarna makanan secukupnya Misalnya warna pink Atau warna hijau pandan Pasti lebih cantik Tapi kalau saya lebih suka yang warna original seperti ini Gimana teman-teman cukup mudah kan membuatnya Nah dari satu resep yang sudah kita buat tadi Hasilnya segini teman-teman Ini renyah banget loh Manis, enak dan yang pasti Tidak berminyak Untuk satu resep ini Saya menghasilkan Dua toples besar Jadi Tidak khawatir kehabisan kalau pas hari raya Karena hasilnya benar-benar banyak Silahkan mencoba di rumah ya Kalau suka video ini Silahkan klik tombol like Jangan lupa yang belum subscribe Klik tombol subscribe Beserta tombol loncengnya Jika ada pertanyaan Tulis di bawah ya Tulis di kolom komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh